Pembatas Jalur Putar Balik Pembatas Jalur Lalu Lintas di sepanjang jalan Tun Abdul Razak kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, hampir setiap hari sering terjadi kemacetan panjang hingga 1 km. Kemacetan ini disebabkan lantaran hanya ada satu jalur putar balik tepat di depan sebuah supermarket, sementara ada lima perumahan yang sering melewati jalur tersebut. Selain itu, jalur putar balik ini sering dijaga oleh Pak Ogah yang mengatur mobil-mobil yang hendak putar balik. Penutupan jalur putar balik ini sudah terjadi di tahun 2019. Jalur putar balik dulunya juga ada di depan sebuah showroom sepeda motor, namun kini hanya tinggal kenangan. Warga setempat meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Goa agar mencarikan solusi kemacetan yang disebabkan hanya ada satu jalur putar balik. Jika hal tersebut tak diindahkan, warga mengancam akan membuka paksa jalur pembatas agar tidak ada lagi kemacetan panjang di sepanjang jalan tersebut. Putaran Honda Wirajaya oleh karena itu sudah ada analisa yang dilakukan oleh Binas Perhubungan Provinsi yang menyatakan keputusannya dalam analisa itu adalah bahwa harus dibuka putaran Honda Wirajaya. Jika jalur putar balik ini kembali dibuka, kemacetan di sepanjang jalan Tun Abdul Razak tidak akan terjadi lagi. Terima kasih telah menonton!